Para tokoh agama, pimpinan Ormas Islam dan Pondok Pesantren di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyatakan dukungan kepada Wakil Bupati Irawati yang melakukan sidak kepada tokoh yang menjual minuman keras secara ilegal. Mereka menegaskan akan mengawal proses hukum peristiwa tersebut hingga pelaku bisa diseret ke meja hijau. Aksi Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati yang melakukan sidak di tokoh yang menjual minuman keras tanpa izin di Jalan Cilik Riwut Sampit mendapat dukungan dari berbagai pihak. Para tokoh agama, baik alim ulama, pimpinan Ormas Islam serta Pondok Pesantren di Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan dukungan terhadap upaya pemda setempat yang gencar memberantas peredaran miras tanpa izin. Mereka berharap petugas kepolisian bertindak tegas kepada pelaku yang telah merusak mental generasi muda tersebut. Apalagi bos miras tersebut telah berani membentak Wakil Bupati yang merupakan Wakil Kepala Daerah yang sudah selayaknya dihormati. Para tokoh juga mengatakan akan mengawal kasus ini hingga pelaku bisa diseret ke meja hijau. Insya Allah kita akan memberikan seput dengan pemerintah dan kepolisian untuk tetap mengawal ini dan mengenang mungkin dalam 2-3-4 hari kami akan bertemu dengan Kapolres kembali untuk menyampaikan permasalahan ini dari DPR maupun ke Satpol PP dan Bupati. Itu rencana-rencana kami. Mudah-mudahan ke depan selalu memberikan semangat dan mudah-mudahan apa yang ada ini, barang tersebut walaupun berpindah tetapi alat buktinya sudah ada melalui video call yang dilakukan oleh Ibu Pakil Bupati. Dan kita berharap bukan hanya satu saja tetapi di daerah-daerah lain di mana saja ada yang berjual miras, mohon agar pihak berwenang menutup karena adalah menyalahi aturan. Sebelumnya Polres Kota Waringin Timur telah melakukan penyegelan terhadap 2 toko yang menjual minuman keras tanpa izin, yaitu di Jalan Cilik Riwut dan Jalan R.A. Kartini Kamis Pagi. Berikutnya pada Kamis sore, saat dilakukan penggeledahan di toko miras Jalan Cilik Riwut Sampit, polisi tidak menemukan seluruh barang bukti tersebut. Informasinya usai Wakil Bupati Irawati melakukan sidak dan meninggalkan lokasi Rabu Malam. Seluruh barang bukti langsung diangkut oleh bos miras ilegal tersebut. Dari Sampit ke Bupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, Ainews melaporkan.